Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue pengen memberikan tutorial bagaimana caranya mengupdate ke iOS 16.0, yaitu iOS terbaru. Nah, kalau kemarin pas event tahunan Apple yang kedua di tahun ini, jadi si Apple itu memberikan update ya untuk semua iPhone. Tapi yang kebagian duluan adalah iPhone yang versi 13, keluarga 13 lah, ada yang mini, yang biasa, Pro, dan Comix. Nah, kalau untuk iPhone-iPhone yang di bawahnya, seperti iPhone XR yang gue, ini belum dapet versi iOS 16. Nah, kalau kalian tahu, versi iOS 16 itu mempunyai banyak fitur ya yang menarik. Salah satunya, yang paling menarik menurut gue, si Warpapernya itu bisa dikostumisasi. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa sih nge-update handphone kalian, biar ya kekinian gitu. Tapi kalian hanya bisa update pake software yang versi beta-nya gitu. Versi beta adalah software yang masih dalam tahap pengembangan, jadi belum stabil, belum resmi gitu. Tapi ya, daripada kalian penasaran, lebih baik kita update aja si iPhone-nya. Seperti iPhone XR gue, ini belum dapet update ya. Kita cek dulu, kita cek dulu. Nah, sekarang kita kemenai, dan ini iOS-nya masih 15,5. Pasti sih, misalkan kalian lihat update-nya, misalkan kalian ke pembaruan perangkat, ini belum ada update-nya. Kalian didetect-nya itu paling terbaru. Tapi ya, kita pake yang versi beta aja. Nah, sekarang gue pengen ngasih tau ke kalian, kalo kalian pengen update ke versi beta ini, 16.0 versi beta, jadi kalian harus tau resikonya. Resikonya apa? Yang pertama, ya update. Handphone kalian itu bakal, ya paling update gitu. Yang kedua, resikonya ini adalah resiko terburuk, yaitu masih ada bug di dalam si iOS 16 ini. Jadi, versinya masih belum stabil, dan ya gitu, si aplikasi-aplikasinya masih belum bisa menyesuaikan dengan si software dan juga hardware si iPhone-nya. Maka dari itu, adalah sedikit-sedikit ya, ada aplikasi yang nge-bug juga, ada yang nggak jalan, ada yang nggak bisa menyesuaikan, dan lain-lain. Itu hal biasa. Jadi, ini adalah resiko ditanggung sendiri ya. Jadi, jangan nyalahin gue kalo si update-nya itu bikin kalian kesel. Ya, lebih baik kalian cari atau nunggu versi yang paling stabilnya aja sih, kalo kalian yang nggak mau terima resiko ini. Dan, kalo kalian yang mau nama resiko ini, yaudah, lanjut aja. Kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke update, kita masuk dulu ke ini, kalian buka link-nya ya. Link-nya adalah betaprofile.com. Nah, itu adalah website resmi dari Apple. Nah, betaprofile.com ini adalah agar apa ya, kita tuh terkonfirmasi bahwa kita itu adalah developer dan pengen ngecoba si ini update iOS terbaru. Nah, kita tinggal klik install profile dan ini ada peringatannya. Jadi, kalian harus nge-backup iPhone kalian kalo pengen ini ya, nge-gunain update ini. Nah, kenapa harus di-backup ya? Karena datanya biar aman dan semuanya kalian harus mengizinkan ya. Dan izinkan ini kalian harus baca satu per satu biar kalian paham resikonya. Nah, profilnya udah diunduh, jadi kita bisa lanjut download beta profilnya. Nah, untuk download beta profilnya mudah banget. Ini kalian bisa pake SIM card, pake 4G, 5G, atau nggak pake Wi-Fi. Jadi, on the air gitu ya. Nah, kalian ke setting, lalu pilih umum. Kita cek ya si pembaruannya apakah udah masuk. Oke, kita ke umum. Nah, selanjutnya kita pilih ini, manajemen VPN. Nah, disini udah terbuat ya profilnya iOS 16 versi beta. Ini kita tinggal install aja. Dan Apple udah ngesahin kok, izin buat kalian gitu. Jadi, tinggal install aja, oke? Oke, sekarang kita masukin kata sandinya. Ini ya kembali ke handphone masing-masing ya, sandinya. Nah, dan kalo udah disini ada lembar persetujuan. Kalian harus baca dan menyetujuinya. Nah, lalu kalo udah oke, kalian bisa install. Dan disini kalian bisa restart ulang biar si iOS-nya itu ngedetect bahwa iOS terbarunya itu udah bisa dipake. Nah, kalo udah, sekarang kita tinggal masuk. Oke, bentar. Gue isi password dulu. Sekarang kita ke pengaturan. Nah, lalu ke umum. Nah, disini ada pembaruan perangkat lunak pembaruan. Nah, kalo sebelumnya kita tuh misalkan pencet ini, dia tuh ngedetect bahwa iOS kita paling terbaru ya. Paling terbaru itu 15,5. Jadi, yang paling stable itu adalah 15,5. Tapi, sekarang kita udah bisa download iOS 16 versi developer. Dengan ukuran 4,97 giga. Ini lumayan gede, cuy. Jadi, kalian harus agak-agak sabar gitu ya. Dan downloadnya lebih baik via wifi biar lebih aman gitu ya. Dan jangan lupa backup dulu file-file kalian. Biar kalian enggak ini ya, enggak apa sih namanya, ya data-datanya aman gitu ya. Oke, let's go. Nah, kalo udah melewati proses instalasi gitu ya. 5 giga udah terdownload. Ini bakal muncul seperti ini. Si iPhone-nya itu ngerestart secara otomatis ya. Sekarang kita buka dulu handphone-nya. Nah, pembaruan perangkat lunak sudah selesai. Berarti prosesnya udah berakhir ya. Dan by the way, handphone gue ini enggak melalui proses backup dulu ya. Jadi, ah bodo amat resikonya ya. Tapi, pas gue udah liat, ternyata isinya itu masih seperti yang lalu gitu ya. Jadi, enggak di backup juga aman gitu ya. Tapi, gue saranin kalian nge-backup dulu ya. Datanya takutnya di tengah jalan ada kendala gitu ya. Biar bisa di reset juga handphonenya dan enggak beresiko gitu ya. Kalo misalkan di reset karena datanya udah ke backup. Nah, ini adalah iOS 16 terbaru. Bisa kalian lihat tampilannya beda ya sama yang sebelumnya. Bedanya apa? Salah satunya si icon-iconnya itu lebih ramping dan juga lebih elegan gitu desainnya. Lockscreen-nya pun udah berubah seperti ini. Nah, ini kalo kalian lihat ya. Ini desainnya lebih ramping. Tapi, ya sebenernya overall sama aja sih. Kita akan mengenai dan ini udah iOS paling terbaru ya. iOS versi 16. Ini masih beta version. Jadi, kalo kalian pengen yang lebih stabil, kalian harus sabar ya menunggu ya. Tapi, enggak menutup kemungkinan smartphone ini bisa di-update walau kalian belum dapet update secara resmi gitu ya. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Oke.